Indonesia mencatat rekor kematian harian COVID-19 tertinggi di dunia persenin tanggal 12 Juli 2021, mencapai 40.427 orang. Angka lonjakan pasien hingga 40.000 ini sebelumnya telah menjadi proyeksi skenario terburuk yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi lonjakan kasus corona di Indonesia. Tak hanya itu, ditinjau dari sisi kematian, sebanyak 1.007 jiwa pada minggu tanggal 11 Juli 2021. Jumlah itu menyalip India yang berada di urutan ketiga dengan 720 kasus kematian, kemudian Rusia 749, dan Brazil dengan 597 korban meninggal. Di hari sebelumnya, pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kasus kematian harian di Indonesia berada di posisi ketiga dengan 826 jiwa. Di posisi kedua masih ditempati India dengan 899 kasus dan Brazil menduduki puncak dengan 1.172 korban meninggal. Merujuk data Satgas COVID-19, hari minggu kemarin kasus harian di Indonesia bertambah 36.197, sehingga keseluruhan menjadi 2.527.203 kasus. Sementara total kematian 65.457. Jadi, sejak pandemi berlangsung total sebanyak 2.084.724 pasien di Indonesia yang terinfeksi dinyatakan sembuh. Di hari yang sama, menurut data Worldometer, India kembali menempati urutan pertama penambahan kasus harian COVID-19 dengan 37.676 kasus. Penambahan itu membuat total kasus mencapai 30,8 juta, dengan total kematian 408.792. Sementara jumlah pasien sembuh di India 30.7.200, setelah bertambah 39.722 dalam 24 jam terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak meremehkan pemerintah dalam mitigasi kasus COVID-19 yang terus meroket. Dalam hematnya, pemerintah sudah memiliki skenario-skenario yang digunakan saat kasus COVID-19 mulai tak masuk akal lagi. Bahkan, ungkap Luhut, pemerintah memiliki skenario jika kasus COVID-19 tembus 70.000 kasus per hari. Dalam skenario itu, ujarnya, pemerintah telah menghitung berapa obat, oksigen, hingga ketersediaan rumah sakit dengan cermat. Kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar, bahwa ada masalah, sangat banyak masalah, tapi masalahnya satu persatu kita selesaikan dengan baik. Ujar Luhut dalam konferensi persvirtual, selasa tanggal 6 Juli 2021. Luhut Panjaitan yang dipercaya menjadi kopordinator dalam PPKM Darurat mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang semua terkendali. Saya bisa sampaikan pada Anda sama jawaban saya pada Presiden, Jokowi, tadi malam, semua masih terkendali Pak Presiden, kata Luhut dalam siaran langsung YouTube Kementerian Kesehatan. Kita tidak perlu panik, semua terkendali. Ada masalah, yes, sekarang kita bekerja round the clock, sepanjang waktu, kata Luhut Panjaitan. Lebih lanjut, Luhut Panjaitan menuturkan masa PPKM Darurat Jawa dan Bali diharapkan bisa menekan angka kasus COVID-19. PPKM Darurat ini sedianya akan berlangsung hingga tanggal 20 Juli 2021, meskipun ada anomali mengizinkan tenaga kerja asing, TKA China masuk di tengah pengetatan warga sendiri. Terima kasih telah menonton!